Indonesia pernah loh kerjasama dengan Israel dalam hal militer Halo Assalamualaikum, salam kenal, nama saya Arief Hari ini tanggal 3 Januari, hari ke-88 genusida yang terjadi di Palestine Dan sudah 22 ribu orang yang menjadi korban Korban jiwa tentunya ya Kita sebagai orang Indonesia tentu berharap bahwa pemerintah Indonesia Mengambil tindakan ya terhadap perilaku atau serangan dari Israel Indonesia pernah loh kerjasama dengan Israel dalam hal militer Saya waktu itu pernah ketemu dengan orang yang jadi saksi sejarahnya langsung Waktu itu di tahun 2008 kami sedang menunggu pesawat menuju Saudi Jadi di terminal haji di Cengkareng Tepatnya saya bercakap-cakap dengan seorang calon haji Yang beliau bercerita kepada saya bahwa dia pernah ke Israel Wah saya kan kurius ya jadi pengen tau gitu gimana ceritanya Kok dia bisa dia pernah ke Israel untuk latihan militer katanya Jadi ceritanya itu Indonesia kan tidak punya hubungan diplomatik dengan Israel Jadi caranya dikamuflase Dia itu pilot ya penerbang tempur Jadi mau ditraining untuk pesawat tempur jenis A4 Tahun 80-an ya Jadi saat itu mereka dibuat seolah-olah sebagai warga Singapura gitu Mereka terbang kesana Kemudian dilatih disana selama 4 bulan Kemudian mendapatkan sertifikat Tapi sertifikat itu kemudian dibakar oleh pihak-pihak intelijen Indonesia saat itu Kemudian mereka dibawa ke Amerika untuk foto-foto disana Seakan-akan bahwa mereka itu trainingnya di Amerika Pulang dari Amerika Mereka nyampe sini juga harus tutup mulut Gak boleh cerita gitu Bahkan keluarganya mereka gak boleh bilang bahwa Mereka itu sebenarnya dilatihnya di Israel gitu Jadi saat itu pemerintah Indonesia Membeli 32 unit pesawat tempur jenis A4 dari Israel Kemudian dibawa dengan kapal laut ke Indonesia Kemudian dikamuflase seakan-akan itu belinya dari Amerika gitu Ternyata untuk hal seperti itu saja Masyarakat awam bisa ditipu ya Maksudnya tidak pernah ada yang tahu Bahwa Indonesia itu beli pesawat dari Israel loh Tapi belakangan ada juga yang membuatnya sebagai buku Itu ada yang namanya Marsikal Joko Purwoko Dia membuat buku tentang operasi Alfa Nah isinya itu Bagaimana ada training pilot Atau penerbang tempur dan teknisi pesawat A4 itu ke Israel Kemudian Pembelian pesawatnya sendiri Kemudian Proses kamuflasenya Proses pengirimannya Bagaimana itu semua bisa disembunyikan dari masyarakat umum Karena kalau seandainya masyarakat umum tahu Warga Indonesia tahu gitu ya Bahwa ada kerjasama militer antara Indonesia dan Israel Pasti marah Pasti akan mengundang demo gitu Atau mengundang kericuhan Jadi yang bertindak aktif waktu itu Sebagai Kepala Badan Intelijen Itu Pak Beni Burdani Katanya begitu Ya Ini Sudah banyak media yang Memuat tentang operasi Alfa ini Tentang Indonesia apakah Akan bisa Ikut membebaskan Palestina Kayaknya siapapun yang jadi Presidennya Butuh keberanian tingkat tinggi Untuk ngirim TNI Membela Palestine Sejauh itu gitu ya Kan harus dipikirkan juga tuh Jumlah kehilangan Atau Potensi kekalahan Atau potensi Setelah Perang akan seperti apa gitu Bagaimana keluarga yang ditinggalkan Dan lain-lain Ya semoga aja Palestina bisa merdeka lah Ya terima kasih Assalamualaikum